Karena, jadi awalnya memang aku sama Fabio itu satu kampus, aku awalnya gak tau, tapi pas waktu itu kita sempet berpasan-pasan gitu di berbang kampus kan. Aku tengok-tengokan sama temen belakang disini, di menurut aku juga, ya kita beruntel ternyata kita satu kampus cuman beda, beda fakultas aja gitu. Terus memang sempet, cuman daya emang gak yang aneh-aneh sih, cuman dia nanya, emang masih di kampus gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Kayaknya, tahun kini deh, cuman aku lupa bulan apa, pokoknya tahun ini Februari kalau gak sama, udah lama banget. Tapi dia juga katanya suka ngaku-ngaku dari kampus ternama untuk menggaitar wanita, benar gak sih kalau itu? Aduh, kalau itu aku kurang tahu yang aku baca katanya kan dia ngaku-ngakunya kuliah di LA sekitar, padahal kita kan satu kampus nih di Mostopo nih, ya berarti, seorang yang mau cewe-cewe lah ini, ya begitu. Katanya mayang juga, jangan merasa ganteng, katanya bilang gitu ke padel. Itu gimana sih? Ya biasa lah ya pak gue begitu, biar memikat hati perempuan kali ya, padahal udah ada loli, wah matang loh padel ya. Untuk update hasil visum, kemudian labnya, untuk hari ini penyidik sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit RSCM, namun demikian dari pihak rumah sakit meminta untuk pemeriksaan tambahan. Ya, jadi memang sudah diobservasi oleh rumah sakit terutama ahli dari rumah sakit RSCM, jadi memang dari sana minta kembali untuk pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahannya itu apa ibu? Ya, pemeriksaan tambahan yang mengetahui pasti ahli, ya. Jadi yang dilaporkan, kasus yang dilaporkan oleh NM, yang itu pasti di dalamnya, ya. Berarti saat ini mungkin hasil visumnya sendiri belum ini ya? Ya untuk semuanya atau secara keseluruhan, hasil ini di RSCM. Ya, yang diterima oleh penyidik adalah hasil sementara. Ibu, sebenarnya kalau visum itu, visum itu paling lama itu berapa lama sih? Apakah ini terlalu lama atau memang cukup atau waktunya? Itu hasil visum, satu dan sampai dua minggu. Ya, jadi memang itu harus diobservasi oleh dokter, ahlinya tentunya, dengan kasus yang dilaporkan. Seseorang yang dilaporkan, seseorang yang menjadi tersangka, seseorang yang menjadi terdakwa, itu jangankan membantah. Kalau perlu tiap hari suruh bantah, diam pun boleh. Jadi kami tidak akan pusing dengan apa yang dikatakan, karena kami berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan saksi, berdasarkan bukti tertulis, WA, foto, hasil visum. Kita nggak butuh pengakuannya dia. Suruh ngomong apa saja, kalau perlu tiap hari suruh bicara. Suruh bantah tiap hari, karena bantahannya itu akan menyebabkan dia berbohong dari satu kebohongan dengan kebohongan-kebohongan terus. Gua bingung ya, kalian-kalian ini udah tahu yang lawan gua nih b****n ya, kenapa ya masih aja ditanya-tanya melulu. Gua bingung, nggak ngerti. Yang diperkarakan itu bukan bulan September. Ya, Rasman. Eh, kesel banget gua. Katanya anaknya dokter. Kok b****n gitu loh. Gua nggak ngerti. Udah dipecat jadi lawyer, masih aja ada yang pake jaksanya. Jadi gini, supaya semuanya paham ya. Ini gini ya. Ada seseorang, ini saya ilustrasi saja biar gampang. Ada orang menyatakan bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Ya, kan seperti itu. Tiba-tiba dia bawa bukti. Nih, bukti foto. Untuk membuktikan ada kejadian lain. Kejadian lain itu membuktikan adanya perbuatannya dia. Paham ya. Jadi foto USG-nya dia itu membuktikan apa yang selama ini disangkal sama dia. Ngapain orang USG kalau tidak terjadi sesuatu? Apalagi USG anak kecil itu tidak berlaku. Anak yang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan. Iya. Gue bakal menunjukkan ke kalian kebenarannya. Gua pastikan, gua sama Loli nggak akan, nggak pernah, tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Gitu. Gua bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gua yang akan masuk ke dalam berjara itu sendiri. Gua bakal buktiin ke kalian kalau gua bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillah. Pihak kedokteran juga akan merekomendit untuk bisa dilakukan USG, seperti itu. Nah, USG juga sendiri boleh sasa aja untuk bisa orang melakukan USG. Siapapun boleh mau USG karena melihat disitu ada janinnya atau tidak. Yang terpenting adalah buat apa dilakukan USG tersebut. Itu yang paling penting. Kan teori sebab akibat. Sebabnya apa kok bisa dilakukan USG, seperti itu. Kait saksi yang dihadirkan oleh Nikita Mirsani, tentunya harus ada saksi fakta. Kalau saksi yang hanya mendengar dari orang lain itu tidak bisa, karena itu testimoni di auditu. Harus betul-betul saksi yang menyaksikan langsung, melihat langsung, dan mengataui. Karena itu akan menguntungkan bagi Nikita Mirsani untuk dijadikan alat bukti yang sananti di pengadilan. Berdasarkan KUHAP, maka ancaman hukuman yang dikenakan bisa diatas 5 tahun. Karena ini ada beberapa pasal yang akan bisa dikenakan. Namun sekali lagi saya tegaskan, jika itu betul-betul terbukti dengan perbuatan yang dilakukan oleh si Fadel ini. Karena bicara hukum bidana ini tidak sembarang. Nikita Mirsani mampu mendulang uang 658,7 juta sampai 10,5 miliar per tahun. Dari platform YouTube. Selanjutnya Nikita Mirsani juga dapat merauk rata-rata keuntungan 200 juta hingga 300 juta dari endorsement Instagram. Dulu waktu masih ada Instagram, gue yang belum hilang. Itu sehari gue bisa memegang 250-300. Itu standar enggak ada masalah. Benar-benar hening, ucap Nikita Mirsani. Keuntungan dari endorsement tersebut bisa meningkatkan hingga 2 miliar. Jika mantan istri di pohon Latif itu sedang berseteru dengan publik figur lain. Kalau ada masalah sehari bisa 2M 1,8. Demi Allah ada yang mau biar segitu lo. Pernah lihat enggak Instagram gue sampai titik-titik isinya endorsement semua. Feed gue isinya endorsement semua ujar Nikita Mirsani. Disaring sebagai endorsement dan adsense, Nikita Mirsani juga memiliki sumber penghasilan lain dari bisnisnya. Nah yakni ini kita Mirsani Skincare, Nikita Slim dan Beauty Horse Head to Head. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton